Intro Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ID dan Majelis Kode Etik Kedokteran MKEK Cabang Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Periode 2022 hingga 2025 resmi dikukuhkan Dr. Rovi Irman SPPD Finasim resmi dikukuhkan memimpin Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sungai Penuh dan Kerinci untuk periode 2022 hingga 2025 dan untuk Majelis Kode Etik Kedokteran dipimpin oleh Dr. Riza Firman Shah Bertempat di Hotel Grand Kerinci Pengukuhan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia dan Majelis Kode Etik Kedokteran Cabang Sungai Penuh dan Kerinci dengan tema berbakti untuk negeri mengabdi untuk rakyat satu ID terus maju dihadiri oleh Wali Kota Sungai Penuh Hamadi Zubir serta Bupati Kerinci Haji Adirozal Ketua ID Wilayah Jambi Dr. Deden Sujahyana Wakil Ketua LLLPB ID dan seluruh anggota ID Cabang Sungai Penuh Kerinci Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sungai Penuh Kerinci terpilih Dr. Rofi Irman dalam sambutannya mengungkapkan ke depan ID akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penanganan stunting di wilayah Sungai Penuh dan Kerinci serta ke depan Dr. Rofi Irman juga berharap untuk pengurusan Surat Izin Praktek atau SIP agar dipermudah karena ini merupakan keluhan dokter yang tergabung dalam ID Cabang Sungai Penuh dan Kerinci Sementara itu Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota ID Cabang Kerinci dan Sungai Penuh atas mengabdian untuk kesehatan masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci Sementara yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa atas nama pemerintah Kota Sungai Penuh mengucapkan selamat atas pelantikan ID masa periode 2022-2025 dan juga MKEK yang menilis kode etik kodokteran yang juga dilatih pada hari ini tentunya harapan kita bahwa organisasi ini untuk kedepannya semakin jaya selalu tentunya kita berharap bahwa semua anggota ini tetap menjadi satu satu organisasi yaitu organisasi ID di Kota Sulawo dan Kabupaten Kerinci jadi untuk itu kedepan kami atas nama pemerintah Kota Sungai Penuh sangat berharap dan menitipkan menitipkan kepada para dokter-dokter semoga masyarakat Kota Sungai Penuh dilayani dengan baik dan insya Allah kedepannya tetap sehat selalu dalam kesempatan itu Wakku Ahmadi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pelantikan ID dan MKEK Cabang Kerinci Sungai Penuh dan juga berharap kedepannya organisasi ini tetap jaya selalu dan menitipkan kepada dokter untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di akhir acara pelantikan pengurus ID Cabang Kerinci dan Sungai Penuh juga melakukan pengecekan kesehatan umum yang diikuti oleh wali kota bupati dan peserta yang hadir untuk diketahui jumlah dokter yang tergabung dalam ID Cabang Sungai Penuh Kerinci berjumlah 161 dokter yang terdiri dari 27 dokter spesialis dan 134 dokter umum Hyrule dan Romy Effendi SPTV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih